DIVA SAKIT Sudah dua hari Diva gak masuk sekolah. Sebenarnya sakit apa ya? Penasaran aku. Kata Mama Beta, katanya Diva sakit flu. Badannya panas sama batuk pilok. Gak enak ya kalau gak ada Diva. Sepi. Oh iya Mon. Gimana kalau kita jenguk Diva? Biar Diva senang dan lekas sembuh. Nanti kita bawa apa ya ke rumah Diva? Bawa buah saja. Kata Mama buah mengandung vitamin C yang bagus. Nanti aku ke rumahmu dulu ya Feb. Lalu kita sama-sama ke rumah Diva. Oke? Iya Mon. Nanti Beta tunggu ya. Sip. Ayo Diva, minum obatnya dulu. Kalau kamu begini terus kapan sembuhnya ya? Ayo nak. Obatnya pahit. Diva jadi pengen muntah. Setelah minum obat, nanti minum yang banyak. Supaya pahitnya hilang ya? Tetap pahit bu. Diva gak mau. Diva kan sudah besar. Masa minum obat saja susah. Hah pupus. Obat itu pahit bus. Tapi kalau kamu tidak minum obat, sakitnya gak sembuh loh. Gak masuk sekolah lagi deh. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ibu lihat dulu ya. Siapa yang datang? Sebenarnya aku juga ingin cepat-cepat masuk sekolah. Makanya nurut sama ibu. Hai Diva. Hai Diva. Mukamu pucat sekali Diva. Iya, kamu belum sembuh ya? Belum, Mon. Diva tidak mau minum obat. Jadi lama sembuhnya. Loh, kenapa Diva? Obatnya pahit banget. Kalau minum obat itu, aku jadi pengen muntah, Mon. Iya, obat memang pahit. Tapi Beta mau minum obat. Kalau sudah sembuh, kan gak usah minum obat lagi deh. Febi saja mau minum obat. Apalagi Mona. Semuanya pasti akan dia makan. Weh, bagus. Kamu menyendir aku, toh. Maaf, Mon. Bercanda kali. Aku takut muntah, teman-teman. Ya sudah. Ini Beta bawakan buah-buahan. Agar kamu lekas sembuh. Kalau gitu, kita pamit dulu ya, Diva. Cepat sembuh. Terima kasih ya, Mona. Febi, kalian baik sekali. Iya, Tante. Sama-sama. Boko cepat. Supaya kamu bisa istirahat. Iya, deh. Terima kasih ya, Feb. Mon. Kalau Diva gak mau minum obat, ya gak sembuh-sembuh. Gimana ya caranya supaya Diva mau minum obat? Aku gak tahu, Feb. Hmm, sebentar. Biar aku tak mikir dulu. Padahal Beta ingin kita bisa main barang lagi. Aku juga. Hei, kemarin kalian kemana? Kok gak main ke lapangan sih? Aku dan Febi pergi ke rumah Diva. Diva masih sakit ya? Iya, dia masih sakit. Soalnya gak mau minum obat. Wah, gawat tuh. Gimana caranya agar Diva mau minum obat ya? Kamu punya ide gak, Tom? Nah, aku punya ide. Sini aku bisikin. Aku bosan banget, Pus. Aku ingin main. Tapi, kepala ku pusing. Iya, sakit itu memang gak enak. Kamu gak bisa kemana-mana. Diva, teman-temanmu datang lagi nih. Katanya, mereka punya sesuatu untukmu. Hah? Kira-kira teman-teman bawa apa ya? Anak-anak, ayo masuk. Halo, Diva. Aku bawa ini. Beta bawa kue. Kalau aku bawa pronis. Wah, kalian bawa apa? Kita datang ke sini mau menunjukkan cara minum obat yang asik, Diva. Minum obat yang asik? Iya, betul. Nah, ini kami bawa vitamin. Pura-puranya obat pahit ya. Nah, begini caraku minum obat. Aku makan pisang dulu. Nah, kalau sudah halus, masukkan obat di tengah lidah. Lalu langsung telan deh. Kayak begini nih. Lihat ya. Kalau aku, obatnya dihalusin di sendok. Lalu dicampur dengan madu. Hmm, manis. Beta suka banget kue kering. Beta makan kue kering sampai halus. Lalu Beta masukkan obatnya. Telan deh. Minum air putih yang banyak. Glak, glak, glak. Kalau aku, obatnya dihalusin dulu. Lalu diminum. Nah, setelah minum, aku makan tiga potong pronis deh. Wah, itu sih kenyang, Mon. Pantesan. Kalau kamu sakit, badanmu tambah bulat. Pupus, kamu bisa aja deh. Aku kan sehat, Pus. Gak sakit. Cara minum obat teman-temanmu itu asyik lho. Lalu, kamu pilih yang mana? Pilih yang mana ya? Bu, Diva mau buah pisang dari Tommy dan madu dari Putu. Ini saya. Terima kasih, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Hooray, Diva. Kamu hebat. Wah, Diva hebat. Obatnya kan sudah diminum. Jadi, besok sehat ya, Diva. Nah, sekarang waktunya untuk istirahat. Biarkan obatnya bekerja. Kita pulang dulu ya, Diva. Pisangnya buat kamu aja. Cepat sembuh ya, Diva. Semoga lelah sembuh ya. Dan madunya buat kamu aja, Diva. Nah, Diva. Kalau kamu sakit, kamu gak bisa masuk sekolah. Terima kasih, teman-teman. Udah ngajarin aku minum obat. Ternyata mudah. Mudah, sekarang aku sudah bisa minum obat. Tanda, kita pulang dulu ya. Iya, Tan. Semoga besok Diva sudah sekolah lagi. Dan bisa main lagi. Iya, amin. Terima kasih ya. Kira-kira Diva masuk gak ya? Sudah hampir bunyi, Bel. Masa sampai sekarang Diva belum datang juga? Iya, Feb. Jangan-jangan Diva belum sembuh. Selamat pagi, teman-teman. Diva, kamu sudah sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya, teman-teman. Sekarang aku sudah bisa minum obat dan sembuh deh. Beta senang kamu sudah sehat. Jadi, kita bisa belajar dan bermain bareng lagi. Aku bawain biskuit untuk kalian. Nanti kita makan bersama-sama ya. Wah, biskuit asik. Yeay, Diva masuk sekolah. Kita juga mau dong biskuitnya. Ya, pasti semua kebagian kok. Aku minta tiga ya biskuitnya, Diva. Ini banyak banget kamu, Mon. Nanti aku gak kebagian. Tidak, Min. Wah, Diva bawa banyak kok. Tapi kan kamu kebanyakan, Mon. Kamu satu aja, Mon. Udah-udah. Aduh, kok malah berantem sih? Iya nih, berisik tau. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax